pabrikasi, industri jadi mereka ini, ya biasanya kerjanya berapa jam? ini jam-jam pulang kantor, sepertinya ini pokoknya di sini street food itu banyak, itu buka semua kalau jam segini ya? ya, benar dan ini di sini ternyata banyak kompleks rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh datang di Bakao Channel selamat pagi yang ngasih pagi Alhamdulillah kita saat ini sedang berada di Kepulauan Riau yaitu Pinang Tanjung Pinang, Masya Allah ini di sana ada pulau kecil dan kita saat ini sedang berada di pintu gerbang keberangkatan kapal feri dari Tanjung Pinang menuju ke kota Batam, Insya Allah dan ini uniknya di sini ini di sini domestik di sini internasional di ujungnya lagi ada ngeberang ke namanya Pulau Penyengat dan di situ ini gayanya seperti kayak kita mau masuk ke airport ya ke ruang tunggu pesawat ini gayanya Masya Allah kenapa kita share tempat-tempat seperti ini jadi ini tempat yang mungkin sudah pemerintah benahi semuanya fasilitas-fasilitas yang ada perbatasan atau pelabuhan airport Indonesia sudah berbenah diri dan hampir semua tempat-tempat perbatasan sekarang sudah bagus banget Masya Allah oke kita sampai nanti naik keseruannya seperti apa kita share lagi Insya Allah di sini kembalian tiketnya validasi dokumen kesehatan langsung oke kita masuk ke ruang tunggu ini ruang tunggunya sudah hampir sama dengan ruang tunggu airport boarding kita masuk ke ruang tunggu sampai jumpa selamat menikmati terima kasih ada juga nih bud kecil jadi masyarakat pulauan Riau Kepi ini masih menggunakan transportasi yang digunakan sehari-hari memakai kapal ataupun boot kecil antar provinsi ataupun antar pulau tapi sekarang fasilitasnya bagus bersih dan hampir setaraf dengan airport area wajib pakai masker nah ini pintu keluar untuk penjemputan keluar dari terminal langsung menuju ke pintu penjemputan dan ini ada khusus penjemputan naik ke atas ya nah wow mobilnya keren-keren ini kita cari mobil kita ada di mana ah ini dia mobil kita dan sekarang kita akan nyetir sendiri dari pelabuhan ke Batam kita akan cek in hotel di ok ok Kita akan berbuka dulu, kita akan berbuka Kita akan berbuka dulu Kita akan berbuka dulu Kita cari HP itu Wow kita sudah keluar dari Telaga Punggur Telaga Punggur namanya Jadi setelah kita tadi Ikut Ferry dari Tanjung Pinang menuju ke Batam Sekarang kita Nyetir sendiri karena tidak ada yang nyetir Jadi gini Kita nyetir sendiri di Batam Kita akan menuju Ke Hompel sekarang Check in Sebentar lagi Dan Di Batam ini masih kosong Jalanan ini Jalanan tidak terlalu Padat dan tidak terlalu Ini juga Terlalu macet disini Asya Allah Oh masih ini Pohon-pohon penghijauan disini Jalurnya dua Dan ada dua jalur ya Di kanan Ini sih satu jalur Oke lanjut lagi kita nanti setelah tiba di hotel Ikuti Tuli Subscribe Nah ini kayaknya salah-salah nih Ini insya Allah lah ya Karena disini biasanya kalau pegang telpon Katanya Dikenatin daerah panas diri Jadi intinya Kalau nyetir di Indonesia Beda dengan nyetir di Arab Kalau di Arab kan mobilnya ada di sana Oh ya ada di sebelah kanan Terus sekarang kita ada di sebelah kiri Nah ini agak bingung nih Jadi Intinya Dimanapun kalau bawa mobil itu Tidak boleh Pegang handphone dan tidak boleh Telephone Kalau disitu nanti Fokus kita hilang disitu Nah Kita hilang fokus nanti Dan Alhamdulillah sekarang Baru kita masuk ke dalam kota Batam Dan Insya Allah kita akan Ke rumah dulu nih Disitu nanti baru ke hotel Ini Lulus Lulus ya Oke Jadi biasanya kita tuh mobil ada di sebelah sana Nah sekarang kan ada di luar sini Jadi agak bingung nih Insya Allah Tapi udah oke lah Bisa nyetir kita di mana-mana ya Nyetir di Yordan Nyetir di Indonesia Nyetir di Arab Saudi Alhamdulillah Nyetir di mana-mana Apalagi yang harus kita Ingka di Masya Allah Dan Bila Kondisi sore hari Di daerah Batam Batam ini memang semua Kebanyakan Pendatang disini Jarang yang penduduk asli Di Batam ini Dan Sekarang sudah mulai padat ya Padat di rumah-rumah Di Tempat-tempat Perkantoran Industri Dan lain-lain Ada juga Disini banyak sekali Street food Street food Di Pinggir-pinggir Apa namanya Jalanan juga Seperti ini Itu mungkin Orang makan siang Makan malam Ini mungkin Sudah keluar kantor Jam segini Jadi Sebelum pulang ke rumah Bisa juga mampir Kemakan-makan Street food Seperti ini Dan di Batam ini Memang banyak sekali Street food Karena Kebanyakan industri Disini Yang kerja-kerja Di Fabrik Kerja-kerja Di perusahaan Itu Kebanyakan Nanti Makannya Di jalanan Seperti Apa namanya Street food ini Dan Disini Tidak terlalu Macet juga Mungkin karena Ini bukan jalan utama Jalan dari Telaga Punggur Tadi Yang Tempat Apa namanya Kapal feri Dari Tanjung Pinang Menuju ke Batam Oke Jadi Inilah dia Mahara Ucina Trioda Sat Wandunia Keliling dunia Masya Allah Oke Jadi disini Masyarakat sini nih Kerjanya sampai jam berapa Misalnya Disini Bercampur ya Karena banyak Fabrikasi Industri Jadi Mereka ini Ya biasanya Kerjanya berapa jam Ini jam-jam Pulang kantor Sepertinya Ini Pokoknya disini Street food itu Buka semua Kalau jam segini Ya Benar Dan Ini disini Ternyata banyak Kompleks Perumahan baru-baru gitu ya Ya Benar Ini orang Orang yang tinggal di Batam Atau memang dari luar Ini pendatangnya disini Sebenarnya banyak juga kan Banyak Terus 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 Jadi rumah-rumahnya Ini sampai ke belakang Atau hanya depan ini aja Oh sampai ke belakang sana Ribuan berarti dok Mungkin lah Mantep ini Pak permisi Pak permisi Permisi Ya Pak Sudah tahu semua dengan duta wisata di kota Batam Oh ini masih baru Masih kosong Baru-baru dibikin Dijual Dijual Cuman disini nih bang Karena aturannya itu tuh harus sama Harganya berapa? Sampai 5 M Sekitar segitu kayaknya Sekitu ya Dia harus rukun nih bertetangga dengan orangnya Harus rukun bertetangga dengan orangnya Kayaknya gak sampai di rumah Kayaknya rumah itu aja 5 bang Oh 5 ya? Dulu Dulu sekali Pertama-tama pembangunan Ini asri banget ya Maksudnya benar-benar Homestay banget Ini kan? Ini rumah dia Kita yuten disini Wow Jadi gak ada orang disini bang Anak-anak siapa aja yang gak ada? Ada anak-anaknya Tinggal lupa ya Om Lupa pun udah dibawa dia Sorry, sorry, sorry Om Gak pake lighting Nah ini masuk sini bang Ini gitu Gitu ya Eh cantik ininya ya Langit tuh 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 Nanti masuk mundur aja deh Gak pake gitu Kadangnya kalau markir tuh Yang bagus tuh Yang bener tuh mundur Iya bener Sama ke rumah kami disitu Benar-benar Nah ini Baru bener ini Yes Om mau view-nya langsung ke Dari bawah atau dari atas gitu Dari atas Dari atas ke Dengan albikat Kalau yang dibawah tuh Itu ke daerah kupang Oh di bingkir laut ya Iya Kolam renang umum ya Oh iya 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 Ini tuh Masya Allah Ada kolam renang umum disini Tanya-tanya Iya 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 Kerami juga ya Jadi Ini Tanamannya Masya Allah Keren banget ya Dasar ini Tanamannya Masya Allah Kita sedang berada di rooftop Di perumahan Elit di Batam Yang ada Di Daerah Batam ini Masya Allah Banyak sekali orang yang berolahraga Bersepeda Di tempat ini Nah Ini adalah Tempat perumahan Perbatasan antara Batam dan Singapura Masya Allah Di Batam ini memang banyak sekali Pendatang Atau Nah ini di rooftopnya Kita sedang berada di lantai Paling atas Di perumahan Elit Yang berada di Daerah Batam Dan Ini disini Tempat berolahraga Di sore hari Pagi hari Masya Allah Ini memang benar-benar Disini Tempatnya nyaman banget Dan Indah banget tempatnya Nah Ini salah satu Perumahan Yang memang Asri ya Asri banget Halaman di atasnya Juga luas Dan bisa Bermain Disini Dan di tetangganya Juga banyak sekali Apa namanya Rumah-rumah Yang sudah Ditempati ya Dan ini Kita sedang berada Di rooftop Atas Lanjut Mobilnya Juga Bagus-bagus Kalau di Batam ini Masya Allah Kita coba Nanti Turun ke bawah Kita coba Lihat apa saja Yang ada Di Kamar ini Terima kasih Wow selamat menikmati selamat menikmati